Hai namanya gabet ketan ini gabet ketan ya Pak ini adalah produk gabet ketan biasanya banyak terbanyak diproduksi di Jawa Timur ya Pak ya gabet ketan nih seperti ini nanti cetakannya ini beliau datang untuk memodif sendiri akhirnya lebih efesien bagaimana banyak dari ketan ya Pak bukan tepung kayak anbuannya kalau kalau ekrol atau kue semprong tepung ya Pak beras ketan karena ini ini nih ini memang kecil-kecil Pak rasanya bagaimana ini udah mateng apa belum ini coba ya Pak ini belum kena cetakan nih saya coba ya ada yang besar ada yang kecil cuma nggak rasa hampir-hampir anu tapi lebih gurih apa kalau kita pakai gulanya sedikit ini kayak gini ini bapaknya ini produknya ada yang besar juga tapi kita mainnya yang agak kecil supaya lebih enak kalau kita memakannya artinya sekali masuk mulut dikunyah ya Pak enggak perlu cek makan semaruh kayak kerupok-kerupok bunder dia makannya bisa langsung tiga tiga pak wah nikmat ya nggak enak Pak tak gurih ya nggak enak betul-betul enggak enak saya sendiri merasakan karena kemarin waktu bikin yang itu agak-agak enak kayak gitu enggak memang harus kecil-kecil Pak jadi orang makannya itu enggak gini dia dia kelepas habis-habis habis-habis ini bagus seperti ini luar biasa ini udah jadi ini produk udah lama Pak produknya Pak ya masih sebentar kalau masih komentar kemarin Oh tapi udah jalan ya Pak survei-nya lama setahun lebih di namanya apa Pak kue apa Pak kapit ketan ya jadi itu prosesnya cetaknya tetap seperti ini produknya pakai beras ketan di Jawa Tengah nih belum ada tahu saya yang yang order-order Indonesia bahkan kenyataan Pak saya kirim cetakan Pak tapi lebih ke kue semprong kayak gitu dan ini bagusnya cocok ini enak gurih eh ini produk gabet ketannya udah jadi kayak gini jadi dimotif kecil fungsinya untuk sekali makan itu langsung tanggul ketelan bukan-bukan nanti makan ceparo lagi enggak gitu berarti ini oke oke enak banget enak banget enak banget